Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, kami merupakan tim studi independen pengembangan desa wisata melalui model promosi wisata. Perkenalkan, saya Meldenivia Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya merupakan salah satu mahasiswa yang tergabung dalam kegiatan studi independen dari salah satu program MBKM. Next. Maaf moderator, ini apakah terganti share screen-nya di sana? Ya, baru terganti. Oke. Maaf karena ada kendala jaringan di sini. Di sini saya tidak sendirian dalam menjalankan kegiatan ini. Saya memiliki empat kan lainnya, yang bernama Salsarbila Putri Nadira, Sindri Putri Ani, Meli Kurniati, dan Awelia Ariaskantia. Langsung saja tanpa memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan latar belakang dari kegiatan ini. Latar belakang dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan potensi desa khususnya di bidang pariwisata. Target kegiatan yang kami garap ialah berlokasi pada Candi Moro Jambi. Candi Moro Jambi ini memiliki segudang potensi terlebih dalam bidang pariwisata. Namun, sayang sekali dalam pengembangannya, terdapat beberapa keterbatasan masyarakat akan pengetahuan untuk melestarikan situs Candi Moro Jambi. Jadi, hal-hal ini merupakan landasan kegiatan kami. Berlihat kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan desa wisata ini perlu mendapatkan edukasi yang bersifat komprehensif terkait pengembangan serta pelestarian aset budaya desa. Maka dari itu, kami, tim MBKM Sudi Independen Candi Moro Jambi, berinisiatif untuk mengembangkan beberapa program kegiatan yang dianggap dapat mendongkrak potensi yang dimiliki oleh desa wisata Candi Moro Jambi supaya dapat terekspos dengan baik. Lanjut slide-nya. Oke, kita lanjut ke deskripsi kegiatan. Kami memiliki beberapa kegiatan utama dalam melakukan kegiatan ini. Yang pertama ialah pengajaran bahasa Inggris, yang mana kami juga membuat buku saku dan modul sebagai output kegiatan ini. Yang kedua ialah pembuatan video promosi yang bertujuan untuk mempromosikan desa wisata ini. Dan yang ketiga adalah best practice dalam pengambilan gambar dan video. Lanjut, Kak. Yang pertama adalah pengajaran bahasa Inggris. Dalam melakukan pengajaran bahasa Inggris ini, terlebih dahulu kami melakukan observasi, wawancara, pembuatan modul dan buku saku, lalu pelatihan. Lanjut, Kak. Yang pertama, observasi. Tim melakukan observasi lapangan di Candi Moro Jambi sebagai bentuk pengenalan lingkungan sekitar. Tim juga mengidentifikasi hal-hal yang dibutuhkan di Candi Moro Jambi seputar fasilitas bahasa Inggris seperti palang-palang yang terdapat di Candi atau sain atau rambu yang terdapat di daerah seputar desa wisata Candi Moro Jambi. Lanjut, Kak. Ini merupakan foto-foto kegiatan yang kami lakukan saat observasi Candi. Selanjutnya, itu wawancara. Jadi sebelum kami melakukan pelatihan, kami juga melakukan wawancara untuk mengetahui kebutuhan apa saja dalam pengajaran bahasa Inggris yang akan kami lakukan nantinya. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting karena akan dijadikan acuan sebagai landasan kegiatan keseluruhan kami di mana kami akan menemukan need analysis dari penduduk Candi dalam menggunakan bahasa Inggris kepada turis atau mancanegara atau wisatawan mancanegara. Next, Kak. Ini merupakan dokumentasi kami saat melakukan wawancara. Next. Next. Yang ketiga adalah buku saku dan modul. Ini merupakan output kegiatan kami yang merupakan landasan kami juga dalam melakukan pelatihan. Terdapat dua, yaitu modul dan buku saku. Next. Yang pertama, buku saku. Jadi buku saku ini dilancang bersama untuk dijadikan output kegiatan dan pegangan atau acuan peserta pelatihan tour guide atau pramu wisata untuk mempelajari bahasa Inggris secara ringkas. Dalam buku saku ini berisikan komunikasi umum untuk pramu wisata dan juga conversation yang dilengkapi dengan QR code yang akan terhubung ke YouTube terkait pelafalan, pronunciation, dan intonasi yang dapat digunakan saat berkomunikasi. Buku ini berisikan 32 halaman timbal balik dengan warna dan ditunjukkan untuk pramu wisata yang ada di desa wisata Candi Mora Jambi. Next. Selanjutnya, yaitu modul pariwisata. Pembuatan modul ini berlandaskan dengan hasil net analysis yang telah kami lakukan sebelumnya. Kebutuhan tersebut dijadikan sebagai pembelajaran yang terdapat dalam modul. Ada pun materi yang diberikan kepada masyarakat saat pelatihan, yaitu seputar perkenalan, cara penjamu tamu, cara mengenalkan diri, menjabarkan dan menunjukkan arah. Dengan adanya modul pariwisata ini, diharapkan dapat membantu masyarakat di desa wisata untuk memudahkan mereka dalam menjalankan pekerjaan mereka sebagai tuan rumah dalam menjamu wisatawan asing maupun lokal. Buku ini juga mencapuk QR Code yang dapat dibuka di YouTube Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Next, Kak. Ini merupakan link buku Saku dan modul. Nanti jika teman-teman berkenan untuk membacanya, saya akan meng-share link ini di chatbox. Next, Kak. Selanjutnya, yaitu pelatihan bahasa Inggris. Jadi, pelatihan ini diikuti oleh 14 peserta dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda dan dilakukan selama 3 kali pertemuan dengan metode pelatihan intensif oleh tim MBKM Sudi Independen Bahasa Inggris yang dilakukan sekitar 120 menit per pertemuannya. Pelatihan ini memanfaatkan modul dan buku Saku sebagai acuan pembelajaran kami dan proses pelatihan ini berjalan dengan lancar dan dipenuhi antusias oleh partisipan. Next, Kak. Ini merupakan contoh-contoh foto dokumentasi yang telah kami lakukan. Sebenarnya di slideshow yang akan kami tunjukkan nanti ada video, tapi ada kendala teknis. Jadi, kemungkinan akan di-share belakangan. Next, Kak. Next. Selanjutnya, yaitu pembuatan video. Dalam pembuatan video ini, kami diawali dengan pelatihan, pengambilan footage, dan pembuatan video tersebut. Next, Kak. Yang pertama, pelatihan pembuatan video. Jadi, sebelum kami merancang video, tim Sudi Independen dibeli pembekalan terlebih dahulu terkait cara pengoperasian, teknik pengambilan gambar, editing, cara mempromosikan video, dan cara penyusunan storyboard. Karena kami tergolong baru dalam melakukan semua hal ini, jadi kami diberikan dulu pelatihan yang diadakan di SwissBall Hotel pada tanggal 6 Oktober. Setelah itu, mahasiswa didampingi oleh mentor melakukan FGD atau focus group discussion untuk memulai mencari referensi video promosi yang akan kami buat nantinya. Next, Kak. Ini adalah dokumentasi dari pelatihan pembuatan video yang sudah kami jalankan. Next. Yang kedua adalah best practice pengambilan gambar. Ini merupakan pelanjutan dari pelatihan video yang telah kami dapat. Kami diberikan kesempatan untuk melakukan best practice terhadap skill pemotretan dan perekaman. Kegiatan ini berlangsung di kawasan wisata Kayu Aroh di Kabupaten Kerinci yang berlangsung selama 3 hari dari 4 November sampai 7 November. Kegiatan ini berupa pemotretan alam yang dilakukan di beberapa lokasi wisata oleh tim studi independen dan juga merupakan salah satu program kerja untuk mempromosikan tempat wisata. Lanjut, Kak. Ini merupakan dokumentasi yang telah kami ambil dari berbagai objek wisata yang telah kami datangi. Lanjut, Kak. Lanjut. 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 Yang terakhir adalah pembuatan video. Jadi setelah mendapatkan pelatihan dan best practice tersebut, kami melakukan perancangan video yang diawali dengan diskusi bersama dosen pemimpin lapangan dan menentukan tema video yang akan didesain sebagai... Mohon maaf, Kak. Waktunya sisa 2 menit. Oke, terima kasih. Sebagai produk promosi desa wisata untuk menarik minat wisatawan lokal dan mancanegara. pembuatan video promosi ini diawali dengan penyusunan storyboard yang dibuat bersama tim MBKM. Hasil video ini disebarulaskan melalui beberapa platform digital untuk menarik minat masyarakat US. Lanjut, Kak. Oke, jadi kami merangkum semua kegiatan kami dalam capaian kegiatan ini. Kami telah mencapai beberapa titik yaitu teknik mengambil video dan foto untuk pembuatan video promosi, pembuatan modul, pembuatan buku saku, video pengajaran dan promosi, serta pengalaman mengajar di Candi Moro Jambi. Lanjut, Kak. Ini apa video kami bisa dipresentasikan? Bisa. Langsung dipresentasikan video saja atau gimana? Tolong dari kakaknya saja soalnya di sini. apakah sudah tampil? Sudah, Kak. Oke. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.